Dan luar biasa, kalau kita lihat ketika Dato' Tuan Guru Bahran Bilinang atau meninggal dunia Itu tahun 1993 ini berderetan para ulama-ulama Tuan Guru-Tuan Guru meninggal Sehingga ini menandakan bahwasannya di akhir zaman ini Allah mulai mengangkat ini Langsung dipanggil polisi Cuman polisi ini pertanyaannya kebalik Apa kamu bawa? Anak Mama Riam Kamu kira siapa saya ini? Dua ekor ayam Pada permulaan ini Tiang mengingatkan kita kembali Mungkin para murid-murid Dato' yang telah lama Atau para santri-santri di generasi Ayah Anda Al-Muqarram Bapak Tuan Guru Muhammad Mustiadi Abhar Mungkin di generasi-generasi yang baru Tidak banyak mendengar cerita ini Saya mulai dengan cerita untuk mengambil petik hikmah daripada Corona juga ini Jadinya Dato' itu cerita pertama kali yang tiang dengar dari Dato' Tuan Guru Abhar dahulu adalah Cerita tentang Juha Di antara cerita tentang Juha ini yang paling masyur di antara murid-murid Dato' itu adalah Cerita Juha anak Mak Mariam Kalau generasi sekarang mungkin tidak ada-andak tahu cerita Juha anak Mak Mariam Ini cerita Juha anak Mak Mariam ini menggambarkan orang yang bongoh Orang yang dungu Ini Juha ini anak Mak Mariam Disuruh ibunya pergi jual ayam Ibunya nyuruh Juha ini jual ayam Kemudian dia bilang Saya tidak bisa jual ayam Dia tahu berdagang Tinggal turut doang apa angkatku Amna ketua ini nanti si polisi Saya nanti Jawab anak Mak Mariam Apa yang kamu bawa Jawab dua ekor ayam Amna beli ayam mana Tambah lagi Jadi anak siapa kamu Anak Mak Mariam Apa kamu bawa Dua ekor ayam Saat ini terkepeng beli-beli Tambah lagi Akhirnya ini Siapa kamu Anak Mak Mariam Apa kamu bawa Dua ekor ayam Tambah lagi Suwe-suwean jerak Ini Ngapal pertanyaannya Cuma ngapal jawaban doang Anak Mak Mariam Anak Mak Mariam Soalnya kalau menikin Dua jelur Nama sahih Jadi Juhan ini Akhirnya ngapal Cuma jawaban doang Anak Mak Mariam Dua ekor ayam Tambah lagi Anak Mak Mariam Akhirnya leka lah Aning peken ini Sambil ngapal Anak Mak Mariam Dua ekor ayam Tambah lagi Anak Mak Mariam Dua ekor ayam Tambah lagi Anak Mak Mariam Sambil ngapal Prit Nah si polisi Prit Langsung dipanggil Si polisi Cuma Polisi ini Pertanyaannya Kebalik Jadinya Pertanyaannya Dia Kata Priti Si polisi Dia bilang Apa yang kamu bawa Pertanyaannya Siapa kamu Apa yang kamu bawa Pertanyaannya Pertanyaannya Pertama Apa yang kamu bawa Anak Mak Mariam Wah Jenis Saya tanya Kamu apa Bawa Anak Mak Mariam Apa kamu bawa Anak Mak Mariam Kamu kira Siapa saya ini Dua ekor ayam Sakit hati Kamu kira Siapa saya ini Dua ekor ayam Tempel Tambah lagi Tambah lagi Arak Nikilah Jadinya Beliau Banyak mengajarkan Kita hikmah Banyak mengajarkan Kita kehidupan Dan Kalau kita Lihat Kalau kita Perhatikan Sungguh Hikmah Yang luar biasa Beliau Mulaikan Kumpulan Kumpulan Diwan Al-Abhari Kumpulan Diwan Al-Abhari Adalah satu Kumpulan Hadis-hadis Dan Kumpulan Mahfuzot Banyak hal Yang harus kita Luruskan Istilah Adalah Al-Maghfur 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 Allah Al-Maghfur Lahu Bahasa Arab Al-Maghfur Lahu Singkat Al-Maghfur Kemudian Diwan Abhari Kumpulan Ada yang Hadis Ada yang Mahfuzot Ini Sair-sair Dan Kata-kata Hikmah Kemudian Kumpulan Hadis Luar biasa Dato' Abhari Mulaikan Dengan Hadis Yang Rata-rata Semua Santri Baik Pintar Dan Nomor Hadis Nomor Pertama Mesti Hafal Nah Hadis Pertama Mesti Hafal Inna Allah Layak Bedul Ilma Intizaan Yantazi'uhu Minal Ibadih Walakin Yak Bedul Ilma Hatta Lam Yubki Alimki Aliman Pasu Ilu Bigair Ilmi Faftau Bigair Dimulai Dengan Hadis Ini Sungguhnya Allah Tidak Mencabut Suatu Ilmu Di Muka Bun Ini Tidak Mencabut Ilmu Dengan Satu Kali Cabutan Tetapi Mencabut Ilmu Itu Dengan Mematikan Para Ulama Ulama Sehingga Tidak Tertinggal Pun Seorang Pun Yang Alim Sehingga Orang Bertanya Atau Bertanya Kemudian Yang ditanya Ini Berpatwa Tanpa Ilmu Maka Mereka Sesat Dan Menyesatkan Dan Luar Biasa Kalau Kita Lihat Ketika Datuk Bahar Bili Itu Tahun 1993 Berderetan Para Ulama Ulama Tuan Guru Meninggal Di Sepanjang 1993 Ulama Ulama Besar Di Lombok Ini Meninggal Dunia Di Zaman Itu Demikian Juga Tahun 1441 Ini Ini Tahun Dimana Para Ulama Ulama Di Dunia Ini Khususnya Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kehilangan Banyak Para Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di Tahun 1441 Sehingga Ini Menandakan Bahwasannya Di Akhir Zaman Ini Allah Mulai Mengangkat Ilmu Wala Karena Itu Kita Keluarga Besar Daripada Darul Palah Sangat Bersyukur Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Mempertemukan Kita Dengan Guru Guru Kita Mempertemukan Kita Dengan Orang Yang Bisa Mengajar Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Mudah-mudahan Beliau Boleh dipanjangkan Umurnya Oleh Allah Subhanahu Diberikan Kesehatan Keafiatan Sehingga Senantiasa Kita Berada Dalam Keberkahan Beliau Bapak-bapak Ibu-ibu Rahim Ada Sesuatu Yang Mungkin Tiang Jarang Sampaikan Tidak Sampaikan Pada Hal-hal Yang Terdahulu Tentang Sekelumit Daripada Kehidupan Datuk Tuan Guru Abahar Muhyiddin Kalau Tadi Abah Katakan Datuk Itu Beberapa Jama' Jama' Angkun Kata-kata Jama' Jama' Angkun Ini Tiang Di dalam Hati Tiang Pasti Datuk Menerimanya Tidak Beliau Ungkapkan Dari diri Beliau Sendiri Kecuali Beliau Ini Telah Mendapatkan Petunjuk Juga Dalam Salah Satu Sanat Keilmuan Beliau Datuk Abahar Niki Menuliskan Sanat Keilmuannya Ialah Dari Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel Mengambil Dari Seh Zainuddin Usman Sarawak Sarawak Niki Arali Malaysia Makin Sarawak Niki Seh Zainuddin Usman Sarawak Seh Zainuddin Usman Sarawak Mengambil Dari Bapaknya Yaitu Seh Usman Sarawak Seh Usman Sarawak Mengambil Dari Gurunya Seh Ahmad Yunus Lingga Ahmad Yunus Lingga Lingga Niki Ada di daerah Makin Niki Kepri Provinsi Kepri Lingga Lingga Ada dua tempat Ada lingga Di Banten Tapi lingga Yang disini Lingga Yang di Kepri Dan namanya Seh Seh Hamad Yunus Lingga Seh Hamad Yunus Niki Berguru Langsung Kepada Seh Khatib Sambas Nah Yang Yang Ambil Disini Ada yang Luar Biasanya Seh Usman Sarawak Sama Bijanya Yang nama Seh Zaudidin Sarawak Niki Seh Zaudidin Sarawak Niki Saking Mungkin Cintanya Dengan Murid-murid Nya Di Lombok Jadi Banyak Para Ulama-ulama Mekah Niki Dizamannya Sangat Mencintai Lombok Dan Menyempatkan Diri Untuk Bisa Menginjakkan Kakinya Di Lombok Malahan Ada yang Sampai Mau Diam Di Lombok Seperti Gurunya Datuk Juga Seh Said Yamani Seh Said Yamani Sangat Cinta Dengan Murid-murid Di Lombok Beliau Pun Berkenan Datang Ke Lombok Kemudian Seh Hasan Said Yamani Juga Berkenan Dia Datang Ke Lombok Saking Sayangnya Sama Murid-muridnya Kemudian Seh Hasan Masyad Yang Muta Akhir Daripada Mungkin Angkatannya Daripada Seh Usman Dan Seh Hasan Said Yamani Itu Juga Berlabuh Di Lombok Sampai Sampai Kemudian Yang Namanya Seh Zaudidin Sarawak Niki Gurunya Si Datuk Juga Niki Seh Zaudidin Sarawak Ini Menghabiskan Banyak Hidupnya Di Lombok Ketika Abahnya Meninggal Dunia Di Mekah Seh Usman Sarawak Meninggal Dunia Di Mekah Dikirimkan Surat Dia Dimana Seh Zaudidin Sarawak Niki Ternyata Seh Zaudidin Sarawak Niki Sedang Kholwat Lombok Ketika Abahnya Meninggal Dunia Di Mekah Seh Usman Sarawak Guru Besar Masjid Haram Seh Usman Sarawak Niki Meninggal Dunia Dikirimlah Sama Keluarganya Zaudidin Dimana Zaudidin Dicari Ternyata Seh Zaudidin Sarawak Putranya Ada Di Lombok Kholwat Di Lombok Dikirimkan Surat Sama Keluarganya Disuruh Balik Ke Mekah Untuk Menggantikan Bapaknya Ngajar Di Masjid Haram Kata Beliau Tidak Saya Senang Diam Di Lombok Dia Habiskan Banyak Hidupnya Di Lombok Kemudian Di Akhir Hayatnya Beliau Kembali Ke Jawa Beliau Ke Jawa Di Surabaya Dan Meninggal Di Surabaya Dari Manakibnya Beliau Dua Ulama Ini Sangat Terkenal Di Tanah Air Dan Pada Murid Murid Bawasanya Seh Zainuddin Sarawak Dan Seh Uman Sarawak Ini Dua Ulama Yang Sangat Sederhana Dua Ulama Yang Sangat Zuhud Dua Ulama Yang Sangat Jama Jama Biasa Biasa Ya Seorang Ulama Yang Membawa Dirinya Itu Seperti Orang Tidak Dikenal Bahwasanya Dia Ulama Para Murid Murid Daripada Seh Usman Sarawak Menceritakan Bahwasanya Seh Usman Sarawak Orang Yang Kalau Dia Lewat Mungkin Tidak Ada Yang Mengira Dia Ulama Tidak Ada Yang Mengira Dia Ini Adalah Seorang Yang Punya Ilmu Yang Tinggi Seorang Pengajar Di Mungkin Dari Sanalah Kemudian Kita Lihat Bagaimana Al-Maghfurullah Tuhan Guru Abhar Dalam Kehidupan Sehari-harinya Cara Dia Berpakaian Cara Dia Sarungan Cara Beliau Berjalan Cara Beliau Membawa Dirinya Luar Biasa Beliau Terima Daripada Guru-gurunya Hal Itu Semua Menunjukkan Bagaimana Ta'aluk Dan Keberkahan Daripada Guru-gurunya Suatu Hari Dia Ingat Sekali Itu Waktu Itu Beliau Duduk Di Rumah Bagarnya Pakai Korsi Roda Korsi Roda Kemudian Yang Bilang Sama Datuk Datuk Kok Pelunggu Ini Kira Nyumpa Ang Tuk Beliau Kira Nyumpa Ang Maka Jangan Kira Nyumpa Ang Aku Nyumpa Ang Aku Nih Nih Kau Beruk Pelunggu Anu Ngelek Anak Nyilik Nyumpa Nyumpa Ang Kalo Itu Ngerap Ang Dateng Nyumpa Datuk Ngerap 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 Santri Kan Datuk Ngerap Lainan Ngerap Beliau Lakan Ujung Rambutnya Sampai Ujung Kakinya Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Dikeluarkan Darahnya Kita Darahnya Kita La Ilaha Illallah Darahnya Bagaimana Kemudian Kedalamannya Luar Biasanya Beliau Di dalam Ta'aluk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itulah Yang Kita Butuhkan Di Zaman Niki Itulah Yang Kita Butuhkan Untuk Kita Menghadapi Zaman Zaman Yang Akan Datang Niki Sesungguhnya Nabi Yang Ada Sekarang Niki Ujian Cobaan Fitnah Yang Ada Sekarang Niki Merupakan Kembalinya Kepada Diri Kita Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Beliau Menyatakan Saya Rujuk Fi Akhir Zaman Rijalun Yak Yak Taluna Yaktaluna Dunya Bidin Sesungguh Nanti Pada Hari Kiamat Akan Keluar Orang Orang Yaktiluna Yaktaluna Dunya Bidin Orang Orang Yang Menjual Mendagangkan Dunia Dengan Agamanya Dia Mendagangkan Dunia Dengan Agamanya Yal Basuna Linnasi Julu Dabokni Minalini Mereka Menggunakan Pakaian Pakaian Daripada Wall Saking Lembutnya Kata Beliau Yantikuna Bi Ahlal Kalami Bi Ahlal Lisani Mereka Berbicara Dengan Perkataan Yang Sangat Manis Dan Hati Mereka Itu Seperti Hati Serigala Allah Berbicara Apakah Orang Orang Tersebut Mereka Menipu Aku Atau Mereka Itu Berani Untuk Menantang Diriku Demi Aku Aku Bersumpah Aku Akan Kirim Kepada Mereka Al Fitnah Tad'ul Halimah Hayranan Yang Akan Membuat Orang Orang Pandai Daripada Mereka Itu Menjadi Kebingungan Ini Zaman Wabah Bala Ini Sebenarnya Bagian Daripada Apa Yang Kita Lakukan Bagian Di Zaman Ini Banyak Orang Meremehkan Agama Bagian Di Zaman Ini Orang Yang Menjual Agamanya Dengan Dunia Menjual Agamanya Dengan Hal Meremeh Daripada Dunia Maka Allah Mengirimkan Kepada Kita Fitnah Ujian Dimana Ujian Itu Jangankan Orang Bodoh Orang Pinter pun Akhirnya Bingung Bagaimana Fitnah Fitnah Ini Oleh Karena Itu Perlu Kita Renungkan Semua Bagaimana Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah Ta'ala Mengangkat Daripada Semua Musibah Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Mengingatkan Kepada Kita Ada Disana Orang Orang Yang Terselamatkan Ada Orang Orang Yang Dimana Dia Ini Terjaga Daripada Fitnah Kata Nabi Mengingatkan Kepada Kita Agama Ini Datang Dalam Keadaan Garib Samar Dan Akan Kembali Terasingkan Sebagaimana Di Awalnya Fatubalil Gurama Fatubalil Gurama Maka Bahagialah Al Gurama Apa Gurama Orang Orang Asing Ini Al Gurama Maka Siapa Al Gurama Ya Rasulullah Kata Beliau Orang Gurama Adalah Orang Orang Memperbaiki Apa Yang Manusia Rusak Setelah Daripada Sunnah Maka Hawl Yang Kita Lakukan Sekarang Salah Satu Bagian Kita Untuk Menghidupkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semangatkan Kita Mengikuti Ulama Mentaw Ladani Ulama Mengikuti Jalan Mereka Mengikuti Perjuangannya Mereka Untuk Li'i'lai Kalimatillah Mudah-mudahan Apa Yang Sampaikan Ini Menjadi Sebuah Semangat Dari Kita Khusususnya Kita Ini Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dalam Menghadapi Ujian Kalau Yang Kata Sama Santri Corona Ini Adalah Baru Pertama Setik Pertamanya Dimana Setelah Ini Akan Banyak Setik Selanjutnya Yang Akan Tambah Berat Untuk Lewati Yang Tidak Ada Jalan Untuk Kita Bisa Selamat Kecuali Kita Kembali Kepada Allah Dan Tutunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku tinggalkan Kepada Dua hal Kalian Tidak Akan Sesat Selama Kalian Berpegang Kepadanya Selama Kalian Berpegang Kepadanya Yaitu Kitabullah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Apa yang Sampaikan Bisa Bermanfaat Hadan Allah Wa Yaakum Ila Sabil Fala Wa Muafiq Wa Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sabah